Halo semuanya kembali lagi dengan saya Dian Drias Oke teman-teman kali ini kita main game namanya The Bus tapi disini bukan gue yang main cuy kita masih lihat reviewnya aja nih karena nanti kalau kalian mau kalian cek aja di deskripsi video cuy nanti gue arahin ke developernya kalian download aja ini game berbayar kita langsung simak aja gamenya seperti apa ini dia cuy kita tampilkan oke nah ini dia cuy grafik hujannya itu loh yang buat gue terkesima pengen review game ini semoga aja game busit nantinya bisa jadi kayak gini cuy ini game PC ya bukan game Android jadi buat kalian yang masih user Android ya jangan dulu lah kita review aja dulu jadinya ini review bukan kita yang main pastinya cuy oke kita lihat dulu ini wih gila sih ini dia pake bus nama busnya itu busman ya langsung aja kalian bisa lihat sendiri nih pergerakannya itu oh my god dari wiper semuanya kelihatan begitu detail ya nih busnya men dan ada GPSnya di bawah sebelah kanan dan ini lebih bagus dari busit dari ETS maksudnya sih bukan busit kalau busit jelas lah kan kalah jauh tapi ini dari ETS karena ini memang basicnya game bus jadinya wajar kalau lebih bagus dari ETS sudah gitu kacanya bisa dibuka dan ini suaranya itu air masuk oh shit pergenangan airnya itu wih gila kayak genangan air beneran dong oh my god ini game PC sekarang makin gak ketulungan ya kan semoga aja nanti aduh kita bisa beneran cobain game ini ya kan ini game berbayar soalnya gitu kita belum ada ini gadget untuk mainin ya visi gue atau meledak main ini joy wih gila ini ngeri banget ya grafiknya max extreme aii gila udah gitu suaranya itu coy kalau kita buka kaca begitu kedengeran real banget coy nih kalian dengerin suaranya wow ayo gak usah pake suara lah gila asli ini gak bisa berkata-kata sih sama grafiknya kalian bisa lihat sendiri tuh detail airnya itu loh apalagi saat wiper dianya bener-bener kekibas gitu oh shit terus itu kalian lihat mobil-mobil traffic yang lewat di belakangnya ada percikan-percikan air kayak beneran gitu ini cuaca udah mulai pagi tadi subuh kayaknya sih ini udah mulai pagi ini udah mulai cerah matahari udah mulai kelihatan dari sono coy oh my god wih parah banget sini gila grafiknya mantul banget gitu grafiknya kalian bisa lihat oh 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 ditabrak dong ugal-ugalan pak karena hujan ya kan jadi gak terlalu kelihatan tuh liat ada traffic di depan jadi bener-bener kayak hujannya itu ngenak-ngenak ke kita gitu loh gila sih ini semoga aja nanti kita bakalan bisa review game ini kalau kalian nanti banyak yang suka kita bakalan review enggak kalian komen aja teman-teman nanti kita upgrade PC kita biar kita bisa mainin ini cuy wih enak banget ya kan ini tapi sayangnya ya ini tuh gak game Indonesia gak bisa dimot pake bus Indonesia jadinya biarnya itu setirnya masih setir sebelah kiri cuy belum setir kanan tapi walaupun gitu karena ini basicnya game PC dan game bus jadi tetep enak dimainin cuy kalau ETS kan mod-modan basicnya game truck jadinya bagusnya dia kalau pake truck trailer sedangkan kalau pake mod ETS itu kayak kurang begitu dapet feelnya gitu beda banget sama game ini yang bener-bener keliatan banget realnya tuh wih gila gila di zoom dong ngeliatin grafiknya ada plat nomernya juga jadi sesuai lokasi daerahnya plat nomernya oh si detail banget gila sih gak ada obat kalian nonton video ini harus pake kualitas yang 720 atau sediatasnya cuy karena kalau pake yang 240 atau 188 kalian gak bakalan keliatan grafik hujan yang gue bilang di video ini cuy jadi langsung aja tes tonton pake grafik yang tinggi cuy wih gak bisa berkata-kata hujannya itu coba kita liat kita percepat ya apakah hujannya oh shit gila itu pencahayaannya itu lagi dari mataharinya itu bener-bener itu detail banget bintik-bintik kaca di hujannya hujan di kacanya maksudnya oh shit asli sih gak ada obat men wuh ini udah mulai masuk sore kak ini atau gimana ya kok masih tetep gelap ya lihat itu warna dashboardnya cuy nyesuaiin sama warna lokasi sekitar itu dia wih gila itu mobil-mobil yang berhenti juga pada basah dong wih detail banget hujannya itu kayak percikannya jatuh-jatuh ke tanah itu thrill tuh oh my god android kapan kayak gini user android menangis ngeliat game ini cuy mungkin busit 10 tahun ke depan akan seperti ini ya karena dulu juga GTA San Andreas belum bisa di android baru 10 tahun lagi GTA San Andreas bisa di android dulu GTA nya kalau kalian ingat masih GTA yang 2 dimensi yang cuma nampak karakter dari atas gitu sedangkan sekarang udah mantep banget itu udah perkembangan yang cukup besar gitu GTA San Andreas yang di PS bisa masuk di android gue yakin 10 tahun mendatang kurang lebih game ini grafik seperti ini maksudnya udah bakalan bisa di android sekarang juga ETS 2 udah bisa di android tapi berbayar teman-teman dan itu online kalian bisa lihat aja di youtuber-youtuber lain itu udah ada yang pernah nge-review ETS 2 di android tapi online dan berbayar per bulannya lumayan mahal jadi tergantung kalian sih ETS 2 yang begitu bagus aja udah bisa di android pakai emulator tapi ya tapi kalian gak perlu modal PC cuma modal handphone aja emulatornya itu pakai aplikasi gila oke ini mapnya terus dashboardnya itu kalian lihat cahaya-cahaya di dashboardnya itu detail banget loh lampu-lampunya warna-warna merah biru gitu gak ada obat gak ada obat gak ada obat banget coy ini busnya itu mesinnya men ya di Indonesia ada gak ya bus yang pakai mesin men kurang tau sih belum pernah lihat biasanya masih Mercy Scania apa lagi ya Kino itu sih yang sering gue liat Volvo itu kadang ada tapi kalau men belum pernah ngeliat sih mungkin gue yang kurang jauh mainnya gitu ini kalian bisa komen aja gimana menurut kalian game ini coy kalau game ini bisa di Android 10 tahun ke depan kalian cari saya coy waduh oh my god busit busit kapan kamu bisa seperti ini tuh 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 percikan airnya itu ngenain di kaca loh oh my god makin dideketin percikannya makin nyemprot di kaca kita coy asli enak banget main game ini cuy gak bakal bosen gue yakin oh my god detail parah tapi pas nge-wiper kayak gak pas gitu tapi detail airnya ngeri banget loh tuh tapi pas nge-wiper liat nanti pas dia nge-wiper ya kayak kurang begitu detail tuh dia hilangnya kayak gak fokus gitu sih ayuh gila rumputnya rumputnya sedetail itu cuy parah ini game atau dunia nyata ini coba ini kalau udah kayak gini udahlah kita dirumah aja main game aja cuy ngeliatin grafik sebagus ini cuy oh my god gila oke kalian langsung komen aja cuy gimana menurut kalian game ini wih ini udah mulai tekstur jalannya cuy kayak kotak-kotak gimana gitu ayuh my god keren banget sumpah oke temen-temen sampai sini aja jangan lupa like video ini dan share temen-temen kalian kalian komen aja menurut kalian gimana game ini worth it atau enggak di handphone kalian 10 tahun ke depan mari kita ikuti zaman perkembangannya agar kita tidak ketinggalan zaman cuy sekian video kali ini jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini makasih nonton sampai habis dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati